Masya Allah, Masya Allah, Rabbilfir, Warham, Wabu, Wazakarram, Lahulas, hati-hati ini, ini banyak anak-anak kecil yang menawarkan, apa menawarkan magas ini, meawarkan gunting ini, ini anak-anak kecil nih, barusan itu diambil oleh polisi banyak banget ini, mereka itu kalau tidak itifak terlebih dahulu otomatis mereka akan meminta bayaran yang mahal nih nih, seperti ini nih di depan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang semuanya di follownya, sahabat salam, apa kabar kalian semua, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun, amin, warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, sahabat salam berada di tempat suai, akan berbagi informasi-informasi terbaru nih, di syafah narbarwah, berkait dengan banyaknya jemaah umroh yang sudah banyak banget berdatangan nih, Masya Allah. Alhamdulillah itu kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika kita melihat keindahan ataupun kepadatan para jemaah-jemaah yang sudah berdatangan ke kota Suci Mekah, lebih khusus jemaah umroh ya, dari berbagai negara, di khusus jemaah Indonesia. Nih, suasananya kemarin masih agak terlihat sepi ya, dikarenakan dengan kepulangan para jemaah haji, dan kebetulan waktu itu belum ada jemaah dari negara-negara lain yang datang. Dan sekarang dari berbagai negara sudah banyak yang berdatangan, tentu akan mulai terlihat kembali kepadatan para jemaah-jemaah yang melaksanakan ibadah umroh. Doa aku untuk kalian semua, semoga kalian semua yang menyaksikan tayangan video ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga disegerakan bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin, ya Rabbul Alamin. Nah, yang seperti sahabat lihat, kepadatan-kepadatan para jemaah dari belahan dunia yang sudah berdatangan. Kita bisa saksikan bersama, tentu bagi para sahabat yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, tentu pastinya akan merindukan suasana-suasana seperti ini. Masya Allah, kerinduan-kerinduan ketika sahabat dan sahabati bersolawat bersama di setiap langkah-langkah yang sahabat dan sahabati lalui, baik ketika dari sahabat ke marwah ataupun dari marwah ke sahabat. Dan seperti ini ya, suasana terbaru di sahabat dan marwah. Masya Allah, tabarakallah. Cukup lumayan padat, walaupun di malam hari biasanya jam-jam segini ini sudah terlihat sekali ya sedikitnya para jemaah. Dan sekarang sudah mulai padat, kita lari-lari kecil. Terima kasih telah menonton! Nah, kita bisa saksikan di sahabat sahabat. Ini karena putaran ke-6. Jadi satu putaran lagi, sahabat salam selesai ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita ke sahabat terlebih dahulu. Ini dari Marwah Kasafa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu putaran lagi. Kita masuk ke putaran ke-7 ya. Nah, ini putaran ke-7. Tuh, kita bisa saksikan sahabat kepadatan para jemaah. Padat sekali ya. Ketika dibandingkan dengan minggu-minggu kemarin. Ini cukup lumayan padat. Dan ini yang memakai kursi roda sudah disediakan. Banyak sekali ya. Tempat sewa kursi roda ataupun yang mau memakai skuter. Ada di lantai pertama. Ada lantai atas ya. Ini kok ada petugasnya nih. Petugas pengecekan nih. Kenapa ini ya? Mungkin tidak resmi atau hal lain sebagainya. Mahalang. Kita lari-lari kecil, sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Rabbi hufir, warham, wa'fu. Wadhakarram, watajawas, amma ta'lam. Innaka ta'lam, ma'la na'lam. Innaka antallahu. Az-Zuh al-Akram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Kita masuk, sahabat. Nih. Dan. Seperti yang sahabat lihat di keliling kita sekarang. Sudah sangat. Padat sekali ya. Jamaah yang. Mengambil air dan zam-zam. Kita kesini. Insya Allah. Nah, banyak yang belum paham putaran sahih ini. Jadi, satu kali putaran bukan dari safa ke marwah ya kan. Tapi dari safa, bukan dari safa ketemu safa ya. Tapi dari safa ke marwah. Satu kali jalan ya ke sana. Jadi dihitung satu ya. Seperti halnya kita dari belakang barusan ke marwah itu dihitung satu. Nah, kita ke depan. Itu sudah selesai nanti ya. Alhamdulillah. Nih kita sudah mengaklar ya. Ini ada tanjakan sedikit, sahabat. Kita naik ya. Alhamdulillah. Kita masuk ke sini dulu. Karena cukup lumayan padat tuh. Kita ke sini. Bismillah. Nah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Ini para jemaah yang baru selesai melaksanakan sholat sunat juga. Oke, sahabat. Sahabat salam mau sholat sunat terlebih dahulu ya. Nanti setelah ini kita akan lanjut. Alhamdulillah. 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 Kita baru saja selesai sholat sunat di sholat sunat di sholat marwah. Di marwah. Kita mau keluar. Ini jalur keluar, sahabat. Kita mau tahlul terlebih dahulu ya. Mau potong rambut. Kita harus betul-betul ekstra hati-hati. Karena kalau misalnya kita tanpa itifak terlebih dahulu. Nantinya pasti akan diminta bayaran mahal ya. Termasuk anak kecil ini. Ini anak kecil yang nawarin. Apa? Tahlul. Kalau sudah itifak enak ya. Takutnya belum itifak. Jadi pastinya akan diminta uang yang mahal. Biar bayaran yang mahal. Tuh lari-lari anak-anak itu. Karena ini diinterogasi oleh petugas ini. Diminta oleh petugas ini. Alhamdulillah semuanya dan ya. Semuanya dan. Alhamdulillah sudah selesai semua. Ini bagi anak-anak kecil. Hati-hati nih. Ini banyak anak-anak kecil yang menawarkan. Apa? Menawarkan magas ini. Menawarkan gunting ini. Ini anak-anak kecil nih. Barusan itu diambil oleh polisi. Banyak banget ini. Aku guntingnya. Karena. Mereka menawarkan kepada para jamaah. Apalagi jamaah yang belum paham nih. Ini para anak-anak kecil. Perempuan. Laki-laki nih. Semua pada megang gunting. Tapi yang perlu diketahui oleh para sahabat. Mereka itu kalau tidak itifak terlebih dahulu. Otomatis. Mereka akan meminta bayaran yang mahal. Seperti ini. Di depan kita ini. Mereka yang memakai cadar-cadar itu. Harus betul ekstra hati-hati. Dikejar-kejar sama polisi itu barusan tuh. Karena. Mereka takut ketangkap juga tuh. Karena banyak banget ini. Para anak-anak kecil yang menawarkan. Gunting. Kadang mereka tidak tahu ya. Tidak itifak dikira itu gratis. Dan hal lain sebagainya. Tapi setelah telah dipakai. Guntingnya otomatis. Mereka itu akan meminta bayaran yang mahal. Makanya harus betul-betul ekstra hati-hati. Terserah sahabat sih. Kalau misalnya. Mau dipersilahkan. Tapi harus. Benar-benar itifak terlebih dahulu. Minta terlebih dahulu berapa. Gitu ya. Kalau misalnya tidak mau. Jangan maksa. Takutnya. Terjadi projek cukan dan hal lain sebagainya. Oke sahabat. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya. Yang sudah menyimak video ini. Sampai selesai. Saya Alhamdulillah. 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 Serangkaian umroh sahabat salam. Dan tentunya sahabat salam doakan untuk kalian semua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu. Diberikan panjang umur. Yang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang. Semoga Allah lunasi hutangnya. Dan semoga bisa segera sampai ke bayi Allah. Bisa menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Ya Rabbul Alamin. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.